Intro Sadio Mane Lahir pada tanggal 10 April 1992 di Sadio, Senegal Ia dibesarkan di sebuah desa kecil di selatan Senegal Sebuah desa dengan populasi hanya sekitar 5% saja dibandingkan dengan kota Liverpool Jika berbicara kampung halaman Mane selalu teringat masa kecilnya ketika mengenal sepak bola Waktu itu orang tua saya menganggap sepak bola hanyalah buang-buang waktu dan tidak bisa membuat hidup sukses Kata Mane mengenang masa kecilnya Saat tumbuh dewasa, ia tinggal bersama dengan pamannya Karena orang tuanya memiliki banyak anak dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara finansial Inspirasi Sadio Mane untuk menjadi seorang pesepak bola Bermula dari kekembiraan besar di Piala Dunia 2002 Dimana negaranya Senegal mampu melaju ke perempat final untuk pertama kalinya Banyak perubahan terjadi pada diri Mane setelah ia melihat negaranya yang cukup berjaya di Piala Dunia 2002 Ia pun memiliki tekat yang kuat untuk bisa menjadi seorang pesepak bola yang handal suatu saat nanti Setelah Piala Dunia, saya dan teman-teman saya mulai mengadakan turnamen di desa kami Saya menjadi lebih bersemangat dan bertekad menjadi yang terbaik untuk memenangkan setiap pertandingan Pada awalnya, keputusan Mane untuk menjadi seorang pesepak bola Tidak disetujui oleh kedua orang tuanya Mereka lebih menginginkan Mane untuk bisa mengajar dan menjadi seorang guru Namun, karena melihat usaha dan tekat Mane yang sangat kuat Akhirnya kedua orang tua Mane luluh dan menyetujui keputusan yang diambil oleh Mane Paman dan orang tua Mane menjual semua hasil panen dari pertanian mereka Demi mengumpulkan uang untuk mengejar cita-cita Mane Tak hanya keluarganya saja, bahkan orang-orang di desanya juga ikut menyumbangkan sejumlah uang untuk dirinya Paman saya adalah bantuan terbesar Tapi, ia bukan satu-satunya yang membantu saya Hampir semua orang di desa saya menyumbangkan sejumlah uang untuk saya Sadio Mane Akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota Dakar demi untuk mengejar mimpinya menjadi seorang pesepak bola yang handal Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya Demi menemukan sebuah klub sepak bola terbaik di kota tersebut Hingga pada suatu hari, Mane melihat segerombolan anak laki-laki yang sedang melakukan seleksi untuk bisa masuk ke dalam sebuah tim lokal Mane pun berinisiatif untuk mengikuti seleksi tersebut Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan Para penguji memandang Mane dengan tatapan sinis seakan Mane berada di tempat yang salah Saat itu, Mane memang memiliki penampilan yang sangat tidak meyakinkan Ia hanya mengenakan sepatu usang yang telah rusak yang bahkan bukan sepatu sepak bola Tak hanya itu, ia juga memakai celana pendek yang juga bukan celana olahraga Namun apa yang dikenakan Mane adalah pakaian terbaik yang dimilikinya saat itu Beruntungnya, para penguji mengizinkan Mane untuk tetap mengikuti seleksi Hal yang mengejutkan pun terjadi Penampilan Mane di atas lapangan sangat luar biasa dan membuat para penguji terheran-heran Tanpa basa basi, para penguji pun langsung menghampiri Mane dan memberikan ucapan selamat Karena ia langsung diterima saat itu juga Bersama dengan tim lokal tersebut, Mane berhasil mencetak 131 gol dalam 90 penampilannya selama 2 musim Seiring berjalannya waktu, keberuntungan pun akhirnya datang menjemput Mane Kala itu, terdapat para pencari bakat asal Perancis yang datang ke Dakar untuk mencari para bibit pesepak bola yang unggul Setelah melihat Sadio Mane, mereka tercengang dengan bakat dan keterampilan yang dimilikinya Mereka pun membawa Mane ke Perancis untuk bermain bersama dengan Mets Sadio Mane mulai bermain sepak bola profesionalnya di Perancis pada usia 15 tahun Klub ini juga terkenal telah berhasil menciptakan beberapa pemain hebat seperti Louis Saha, Papis Cisse, dan Emmanuel Adebayor Mane terus bersinar bersama dengan Mets Selain itu, penampilannya untuk Senegal pada Olimpiade London di tahun 2012 Membuatnya mendapatkan transfer ke Red Bull Salzburg Di sana, ia berhasil mencetak 42 gol dalam 80 penampilan selama 2 musim Keberhasilannya bersama dengan Red Bull Membuat Mane memiliki kesempatan bermain di Premier League Sejak mendarat di tanah Inggris pada pertengahan 2014 hingga sekarang Penampilan Mane semakin gemilang Dua musim bersama dengan Southampton Mane sukses membuat 25 gol dan 14 asis Tak hanya itu, Mane juga berhasil memecahkan rekor sebagai pencetak hat-trick tercepat di Liga Inggris Ia, mencetak ketiga gol tersebut hanya dalam hitungan 176 detik saja Hal tersebut terjadi ketika Southampton berhadapan dengan Aston Villa Dua musim selanjutnya bersama dengan Liverpool Mane tampil gemilang dengan torehan 33 gol dan 17 asis Mane pun menjadi pemain asal Senegal ketiga Yang sukses berkarir di Premier League sebagai kompetisi sepak bola terhebat di dunia Bersama dengan Firmino dan Mohamed Salah di lini depan Liverpool Sadio Mane kini berhasil membawa Liverpool memuncaki kelas men sementara Liga Inggris Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!